Itu ya si Yosef Paul Goebbels itu ya. Yosef Paul Goebbels itu, apa namanya, propagandanya nasi itu. Dia bilang, katakanlah kebohongan, katakanlah dusta, sampai dusta itu menjadi kebenaran. Itu sudah riset ya. Mereka itu risetnya dari mana? Dari Islam. Mereka riset dari Islam. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena nasi itu, si Hitler itu begitu kagum dengan Islam. Hitler itu sangat mengagumi Islam ya. Makanya Hitler itu aliansinya selalu orang Islam. Aliansinya Hitler. Malah gereja-gereja yang mentang dia di Jermanya itu semua tokoh-tokohnya, pendeta-pendetanya, pastor-pastornya, romoh-romohnya itu. Ditangkep diarak kayak pakai kandang itu loh, kepalanya begitu ya. Diarak keliling kota Berlin itu sama Hitler. Tapi Hitler itu begitu mengagumi Islam. Ya, luar biasa sekali. Sebentar, ini ada pacarku datang. Sebentar ya. Ya, dia cuma mau cium saya saja tadi. Oke, haleluya. Ya, begitu enaknya ya kalau disayang sama pacar itu begitu. Sama bekas pacar. Ya, jadi kita balik lagi ya. Betapa mengerikannya ya, si Hitler ini, dia itu mengadopsi cara-cara Islam. Ya, cara kerja, cara perangnya Hitler itu cara perang Islam. Genosida, ya kan, intimidasi, propaganda. Itu cara-cara Islam. Semua propaganda semua. Ya. Dan, si Hitler ini begitu hebat propagandanya, Sampai-sampai orang-orang itu terhipnotis dengan segala macam ide-ide gilanya untuk menguasai dunia. Persis Muhammad, persis para kilafah. Itu terjadi beneran ya. Ya, itu kalau Anda baca Mein Kampf itu ya. Waduh, saya yang baca itu merinding saya yang bacanya Mein Kampf. Gila nih, Islam banget ini. Ya, waktu saya baca Mein Kampf ya, perjualannya Hitler. Dia memang terobsesi banget dengan Islam. Kalau Anda baca, di Wikipedia juga ada ya. Hitler itu berkata sampai berkata gini. Kalau saja tentaraku ini semua beragama Islam, pasti Jerman akan segera menguasai dunia. Mengapa? Maksudnya. Panasat itu, Allah wakbar. Buar. 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 Buar yang meledak wakbunya. Antara Jerman, Kristen. Banyak yang Kristen. Ketika lagi Natalan, sama-sama Natal ketemu musuhnya. Ya kan, mau tembak begitu. Dia dengar lonceng, peng-peng. Dia diem dulu. Ya kan? Terus akhirnya pelukan mereka. Merry Christmas. Jengkel itu ya. Gimana? Tapi mereka sama-sama Kristen. Ketika lagi perang, ketemu sekutunya, Lagi kencing Tiba-tiba sekutunya nyanyi Amazing Grace Amazing Grace How sweet the sound Nadanya sama Bahasanya beda Tapi nadanya sama Mau nembak Nggak jadi Pahalasalaman Itu ada filmnya ya Ada film di The next Di Netflix itu ya Saya sampai kaget Tapi ternyata itu kisah nyata Itu kisah nyata Akhirnya lemah Itu yang melemahkan pasukannya Hitler Sehingga Kenapa Kehilang kekejamannya Karena untuk menang perang Yang Anda harus kejam Benar-benar kejam Ya satu-satunya ya Islam itu ya Makanya Hitler itu sangat terobsesif Dengan Islam Makanya Dia punya satu brigade Bulan bintang itu ya Satu brigade bulan bintang Brigade Yang di Rusia itu ya Itu khusus orang-orang Islam semua Ya Kasukan Dan Hitler sangat terobsesif Makanya Ya kalau kemarin Benyamin Netanyahu Dulu pernah kita tayangkan Benyamin Netanyahu itu Dia bilang Hitler itu membunuh orang Yahudi Atas pesanan dari Palestina Ya Suruh dunia kaget Tapi itu fakta Sebelum Benyamin Netanyahu ngomong Saya sudah kasih tahu kalian Ya Saya sudah kasih tahu banyak orang Kalau nggak salah Saya tulis juga di kilafat terakhir ya Kalau nggak salah Saya tulis juga Itu pesanan Ini sejak 2006 2016 itu Saya sudah menyadar Itu banyak hal yang disembunyikan ya Itu pernah saya tulis Di buku saya Kalau nggak salah Saya nggak lupa ya Sudah lama itu Pernah saya tulis ide itu Dan Itu benar Kemudian Tahun kemarin ya Benyamin Netanyahu Bilang Hitler itu membunuh 6 juta orang Yahudi Atas pesanan Palestina Dan Mengerikan sekali Itu semua Ide-ide Dari ideologi Islam Bagaimana mewujudkan Ideologi Islam itu Dunia Dan Hitler bermaksud Membantunya Sebetulnya Hitler itu bermaksud Membantu ya Membantu Turki Dan membantu Si Siapa itu Apa Mufti Palestina Untuk Menghalang-halangi Orang Israel Orang-orang Yahudi Kembali ke negaranya Atas dasar itu Orang Islam Mau mengakui Mau nggak mengakui Sejarahnya sudah terjadi Nyatanya Hitler sama Mufti Palestina Barternya apa Apa keuntungannya Palestina Ya kan Keuntungannya Kalau Hitler bisa menghalangi Seluruh orang Yahudi Pulang ke Palestina Karena zaman Hitler itu Sudah terjadi Perjanjian Balfour itu Sudah sedang Dieksekusi Sionisme Makanya Si Mufti Palestina Itu Mau deal Dengan Hitler Itu Itu adalah Sejarah yang Paling logis Mengapa Orang Palestina Itu mau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton